Annyong, halo teman-teman, balik lagi sama Vira di Korean Populer Indonesia Siapa yang disini sering banget ngilar kalo liat makanan Korea di drama Korea yang lagi ditonton? Ngilar sih, tapi bingung mau beli dimana? Tenang, kamu bisa loh buat makanan Korea di rumah Yuk langsung aja simak video berikut Makanan Korea memang gak pernah gagal bikin ngilar, apalagi yang memiliki cita rasa pedas Tapi kadang kita kesulitan untuk mencari penjual makanan Korea Solusinya sih buat sendiri aja, bahan dasar makanannya pun bisa kamu sesuaikan dengan selera kamu Ini dia makanan Korea yang bisa kamu buat di rumah Pertama, sup kimchi sujebi Makanan berkuah ala Korea ini berbahan dasar sobekan adonan tepung dengan tambahan kimchi Makanan yang satu ini cocok banget dirikmati saat cuaca dingin Karena selain mengenyangkan, makanan ini juga bisa menghangatkan tubuh Untuk membuat sujebi sendiri, kamu hanya perlu menyiapkan tepung terigu, garam, minyak goreng, dan air secukupnya Sedangkan untuk bahan supnya, kamu bisa menambahkan isian sesuai selera Namun biasanya terdapat potongan kimchi, tahu putih, kentang, daun bawang, dan bawang bombay Lalu semua bahan dimasukkan dan rebus seperti kamu membuat sup Jika sujebi sudah kenyal, maka sup kimchi sujebi siap dihidangkan Dua, Jang Jorim Makanan ikonik di drama It's Oken To Not Di Oki Siapa sih yang gak tau atau gak notice makanan satu ini? Makanan satu ini cukup mencuri perhatian loh Kamu akan beberapa kali melihat Jung Jorim dihidangkan dalam drama Korea ini Jang Jorim sendiri merupakan makanan pendamping berbahan dasar telur puyuh yang diolah bersama kecap dan bumbu Korea Kamu perlu menyiapkan telur puyuh, bawang putih, kecap asin, cabai merah dan hijau besar, penyedap rasa, perasan air jeruk tipis, dan air secukupnya Untuk cara membuatnya sendiri pun bisa dibilang mudah Pertama-tama kamu perlu merebus telur hingga matang lalu rebus telur bersama bumbu hingga berubah ke coklatan Dan Jang Jorim siap untuk dihidangkan 3. Bimbimbab Kalau makanan yang satu ini pasti udah gak asing lagi nih bagi para pencinta drama Korea Makanan ini seringkali muncul dalam scene makan bersama atau dijadikan bekal oleh para tokoh Bahkan makanan ini juga digemari oleh para selebriti Korea Seperti member super junior Kuhyun Untuk membuat bimbimbab ini kamu perlu menyiapkan nasi, toge, wortel, timun jepang, jamur sitake, bayam, dan ayam filek Untuk sausnya kamu bisa menggunakan saus gocajang dan minyak wijen Biasanya tambahan toping telur setengah matang akan menambah cita rasa Setelah semua bahan siap kamu perlu merebus semua bahan makanan dan mencampurkannya dengan nasi atau saus bimbimbab Lalu aduk seluruh bahan makanan menjadi satu dan makanan pun siap disantap Keempat ada Ralph Boki Makanan yang satu ini juga mengunggah selera loh Selain tampilan pedasnya Makanan yang satu ini juga cukup mudah untuk dibuat Kamu hanya perlu menyiapkan topoki, odeng, mie instan, telur, daun bawang, dan saus gocajang Masak semua bahan seperti kamu memasak topoki bedanya ditambah dengan mie instan Untuk makanan yang satu ini juga tersedia dalam bentuk instannya Kamu juga bisa lebih praktis menghindangkan makanan ini 5. Kimbap Nasi gulung dari Korea ini juga sering menjadi bintang dalam drama Korea Untuk pembuatannya sendiri sebetulnya hampir sama dengan cara membuat sushi Kamu perlu menyiapkan nasi pulen, mentimun, acar lobak, wortel, telur, dan lembar nori Jika memungkinkan, siapkan daging bulu gogi sebagai tambahan isinya Jika sudah, satukan isi dengan nasi dan lembar nori di atas sushi mat untuk memudahkan menggulung Gulung perlahan dan padatkan Kerapikan agar bentuknya seperti slinder dan potong kimbap sesuai ukuran suapan Selesai, kimbap pun siap dihidangkan Itu dia teman-teman, makanan Korea yang bisa kamu buat di rumah Tertarik untuk coba? Kalau gitu, Fira pamit undur diri ya Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi Agar kamu gak ketinggalan info terbaru seputar Korean Populer Indonesia Bye-bye Sub indo by broth3rmax